Bawaslu Kabupaten Cilacap Bawas Pilkada dan Pemilu Kabupaten Cilacap 2004-2019 di kantor Bawaslu Cilacap dihadiri anggota, staff, mantan Panoaslu dan sejumlah tamu undangan. Secara garis besar, buku sejarah napaktilas pengawas pemilu di Cilacap berisi tentang konteks penyelenggaraan pemilu, profil kelembagaan Panoas Bawaslu, peristiwa menonjol dan menarik yang terjadi pada tiap-tiap pengawasan dan profil anggota Panoas Bawaslu di masing-masing periode. Buku sejarah pengawas pemilu juga mencakup 10 kegiatan pengawasan yang diawali pada Panoas pemilu tahun 2004 hingga tahun 2019. Sejumlah kendala juga dihadapi mulai dari narasumber atau mantan anggota Panoas yang tidak diketahui keberadaannya hingga ada pula yang meninggal dunia, bahkan ada juga yang sudah berumur lanjut sehingga kurang bisa mengingat dan menceritakan kembali peristiwa menarik pada masa itu. Buku ini karena kita Bawaslu menyadari bahwa proses-proses pengawasan dari tahun 2004 sampai sekarang perlu dicatat dalam sejarah. Kalau tidak ada buku, hilang. Hilang. Tidak ada apa ya, dulu ada apa. Kita ingin mencatat itu sebagai sejarah sehingga menjadi literatur, literasi yang bisa dipelajari di generasi berikutnya. Di satu sisi itu bisa menjadikan pebelajaran bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan sebagai juga penghormatan kepada mereka, para tujuan yang berjuang pengawasan yang telah berjuang melakukan pengawasan dari 2004 sampai sekarang. Kesulitannya tentu satu dari kalau tidak salah itu 17 narasumber ya. 17 narasumber dari 10 periode, 2004 sampai 2019, itu kan 10 periode dari berkada maupun pemilu. Ini kita ada di antaranya tiga yang jauh gitu ya. Akhirnya kita memang harus calling-calling gitu dan akhirnya satu yang sudah jadi kajari itu tidak bisa kita lacak gitu ya. Dan dua itu sudah meninggal dunia. Kalau lainnya memang kita berbacikum ya, walaupun lari, kita katakanlah running gitu ya. Kita parani, kita telpon, kita wawancarai. Tapi tentu bilang bisa sih kita ketemu untuk bisa melusun dalam sebuah kanan. Buku sejarah pengawas pemilu di Cilacap ini diluncurkan menyasar ke semua kalangan, sehingga melalui buku yang memuat rekam jejak sejarah pengawas bisa bermanfaat bagi pengawas pemilu generasi medatang. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.